Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman sehat walafiat Sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman ya Semoga teman-teman dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbalah alamin Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako teman-teman ya Channel yang sederhana ini channel yang punya pantun teman-teman ya Channel yang membahas rutinitas di warung Sembako teman-teman Gini seperti biasa channelnya Kang Maman Sembako punya pantun teman-teman Pantun yang sederhana pantun apa namanya pantun Youtuber pemula teman-teman yaitu jalan-jalan Kesawah besar beli tahu di tegak Tanjung Serang Kalau cena kita pengen besar Ayo bahu-membahu dan saling berkunjung mulai sekarang teman-teman ya Jadi biar cena kita dikenal orang teman-teman ya Dan satu lagi teman-teman jalan-jalan kesawah besar di pasar Bekasi membeli gelas Kalau cena kita pengen besar kalau ada notifikasi harus dibalas teman-teman Nah itu pantunnya teman-teman ya pantun yang sederhana teman-teman Alhamdulillah kita jumpa lagi nih ya dalam keadaan sehat walang fiat teman-teman ya Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetapannya teman-teman ya Kemarin kan ini teman-teman ya apa namanya Barang yang wajib ada di warung sembako teman-teman kemarin ya Sekarang cara mengetapannya biar pembeli itu petah di warung kita teman-teman ya Sebelum ke pembahasannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Like dan komen teman-teman ya Semoga teman-teman kebaikannya dibalasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pembalasan yang berlipat ganda teman-teman ya Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya dimudahkan urusannya dan dipanjangkan umurnya amin amin ya Robbalan amin dan dilancarkan usahanya tentunya teman-teman ya ya amin 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 Nah buat teman-teman yang belum subscribe yuk kita subscribe dulu teman-teman ya Karena subscribe itu gratis teman-teman ya enggak dipungut biaya teman-teman ya Baiklah kita ke pembahasannya teman-teman ya setelah kemarin barang yang wajib ada di warung kita Sekarang setelah ada kita coba merevionya supaya barang kita itu dilihat orang teman-teman Atau dipamerin teman-teman ya diperlihatkan dengan cara diperlihatkan brandnya teman-teman Kayak begini teman-teman ya Nah seperti sambal ini nih Nah coba kita tetap dengan baik kayak begini Nah supaya orang yang melihat dari luar Wah siapa tahu dia lupa Lupa beli apa beli apa gitu ya Ternyata dirumahnya udah inget sampai pasar lupa atau lampet warung Nah kayak gini Diperlihatkan brand ini Yang sambal ekstra pedas Sambal asli gitu teman-teman ya Nah ini nih sambal semua makanan kelihatannya Ekstra pedas Sambal ekstra pedas kan diperlihatkan kayak gini nih Jadi orang yang melihat itu Oh itu tuh beli itu tuh satu sambal post Nah ini Nah terus juga blue band Dicoba diperlihatkan brandnya kayak gini nih ya Jadi orang yang melihat itu kalau lupa namanya Kalau lihat rupanya tahu tapi namanya enggak lupa Nah ini Misal dituding aja Oh itu tuh beli itu tuh Apa itu Nah ini nih Itu blue band serbaguna Nah Atau mau beli ini ya Beli bumbu racik juga kadang-kadang kare Diperlihatkan rawon gitu ya Diperlihatkan teman-teman Brandnya ini dari luar Ketahuan teman-teman ya Nah Dan juga Apa lagi Nah ini teman-teman ya Ini baking folder nih teman-teman ya Nah baking folder juga diperlihatkan Buat bikin kuahnya ini teman-teman ya Nah biar kita itu Biar pembelinya Betah di tempat kita Nah terus kita ke atas lagi Nah Seperti pengetapan Blue Pepsoden Nah diperlihatkan aja ininya nih Ya ya Biar kelihatan rapi Seperti Pengi Ya Teh sosro Kayak gini Ditapkan dengan baik Biar kelihatan dari depan ya Susu carnation Ya kan Nah kan kalau rapi Keliatannya mantep Susu bendera Nah Terus kesini lagi ada Acik Tani Leong Fit Nah Dan kelihatan Dari depan Jadi walaupun orang itu Enggak Apa namanya Enggak tahu namanya Tapi kelihat barangnya Nah kayak gini nih Oh itu tuh beli Acik itu tuh Nah Apa namanya lupa Nah ini Acik Tani Terus kesini juga Bola salju terigu Ya Diperlihatkan juga Ininya nih Tuh Ya Terigu segitiga Segitiganya ini Diperlihatkan nih Biar orang itu Kena Oh itu tuh Ini Apa namanya Terigu segitiga tuh Nah ke atasnya juga Tuh bango Bango Nah Kasap bango tuh Yang botolan Nah kayak gitu temennya Jadi kalau kelihatan rapi Orang-orang juga Walaupun namanya lupa Tapi kelihatan Barangnya tuh Ya Ateh-ateh Juga kayak gitu tuh Kan Dilihatnya Enak temen-temen Tuh Terus kesininya lagi Ada tauco nih Tauco medan Temen-temen Nah Tauco medan Nah ya Ditap kayak gini Biar kelihatan Sama Konsumen Tuh ya Nah kesini Kesini juga ada Apa namanya Saus tiram Nah saus tiram Terus namanya Minyak wijen Kecap inggris Ya kan Kelihatan semuanya Barang-barangnya Nah Terus juga Kesininya Bumbu Ya kan Nah Bumbu itu harus kelihatan Nah buat ini Terus ke bawahnya juga Ada Kecap asin Kecap manis Nah Diperlihatkan Nah setelah memasak Pengen mandi Juga ada Ini ya Sabun-sabun Tafboy Shinsui Nah tuh Terus kesini juga ada Kecap Nah kesini juga ada Produk ABC juga Minyak wijen Nah minyak wijen Disini Sudah 40 ribu Temen-temen ya Nah terus Kesini juga Ada Ada ini Kecap nasional Terus di atas Kecap sedap Dan juga ada Yang berhadiah piring Temen-temen Nah Nah Begini Terus juga Ke bawah ada Kecap bango Yang gede Temen-temen Yang jumbo Ada Nah terus Terus juga Kesininya ada Kecap guna Temen-temen Nah Kecap guna Ada Kau diperlihatkan Brandnya Terus ke bawahnya Juga ada Kecap nasional Temen-temen Nah Kesitu juga ada Kecap ABC Tanggung Nah setelah itu Mau nyuci piring Juga ada Wow Nah Ini Wawnya diperlihatkan Temen-temen Wow Tau sunlit Yang ada Tuh ya Sunlit Mama lemon Tuh Ke bawahnya juga ada Mama lemon yang gede Dan dikuis Temen-temen Nah Itu kan Kelihatan rapih Jadi Kalau Kelihatan rapih Mah Konsumen juga betah Belanjanya Nah gitu Nah Itu aja Video singkat dari saya Semoga Temen-temen Yang baru merintis Warung Sembako Memahaminya Kalau ada Kalau Sekiranya Videonya Bermanfaat Silahkan like Dan komen Temen-temen ya Supaya Cena Sayangnya Maju Temen-temen Dan saya Tidak Bosan-bosan Mem Bikin videonya Temen-temen ya Kita saling doa Mendoa Semoga Temen-temen Lancar Sehat badannya Barokah Amin Amin Dan Saya juga Semoga Usahanya Lancar Kita temen-temen ya Dan Cena Maju Temen-temen ya Itu saja Video singkat dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Saksalahan Kata Mohonaf Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih